Meski pembangunannya sempat molor akibat musim hujan dan banjir yang berkepanjangan, proyek Kampung Deret di RW05 Kelurahan Petogogan, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan akhirnya dapat diselesaikan pada bulan ini. Rencananya akhir bulan Maret nanti, peresmian rumah Kampung Deret Petogogan akan dilakukan oleh Gubernur DG Jakarta, Joko Widodo. Peresmian tersebut juga akan dibarengi dengan penyerahan kunci rumah kepada warga sehingga warga bisa langsung menempati hunian barunya. Saat ini pembangunan Kampung Deret beserta fasilitas pendukungnya telah memasuki tahap akhir. Pengerjaannya pun dikebut agar dapat selesai tepat waktu. Pantauan berita jakarta.com selasa 25 Maret 2014, berbagai persiapan terus dilakukan agar seluruh sarana dan prasarana di Kampung Deret dapat selesai secara bersamaan. Mulai dari taman, gapura hingga perbaikan akses jalan menuju Kampung Deret. Sementara itu, sejumlah pekerja harian lepas dari suku dinas PU Jalan Jakarta Selatan terlihat sibuk melakukan pengaspalan jalan di salah satu akses Kampung Deret. Di lokasi yang sama, tiga buah gapura berlambang jaya raya juga telah selesai dibangun. Camat Kebayoran Baru, Edi Suherman mengatakan, dalam beberapa hari ke depan pembangunan Kampung Deret akan rampung. Selanjutnya dilakukan perbaikan dan pengerjaan sarana pelengkap seperti jalan dan saluran air. Tahap akhir ya penyelesaian. Karena memang anggaran tahap akhir juga baru akan dikeluarkan minggu ini. Jadi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat, ini sudah hampir selesai sih, hampir selesai ya, hampir dijadikan kegiatan-kegiatan mendukung. Seperti ini, ini peratusnya berupa jalan, saluran, taman, dan sebagainya nanti bisa selesainya sama-sama. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Yonatan Pasodong yang ditemui beritajakarta.com di kantor Kementerian PU mengatakan, jika berjalan sesuai rencana, pembangunan Kampung Deret Petokogan akan selesai 100% pada akhir Maret mendatang dan segera diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo. Petokogan itu akan selesai tuntas 100% di akhir Maret. Mungkin hari Jumat, kalau sudah ada pesan-pesan kehalangan, dia akan diresmikan oleh Pak Gubernur. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.